Sebenernya kan tadi itu bikin potato crush fish, jadi saya pakai parchment paper sebagai alas untuk supaya si kentangnya itu tetap nempel dengan ikannya. Nah, karena si parchment papernya itu masih terlalu besar, ketika saya balikin, dia nyangkut, eh kebakar deh. Sejujurnya itu teknik yang pertama kali saya coba, sebelumnya saya nyoba kayak gitu itu memang langsung masuk ke oven. Dan biasanya pakai ovennya itu kayak oven-oven yang benar-benar kombi, yang high-tech gitu ya. Nah, karena terlalu riskan kalau saya pakai oven yang di bawah, jadi saya coba pakai pan. Dan untuk pertama kalinya ya gitu, tiba-tiba kebakar. Sebenernya itu sempat jadi obrolan antara saya sama Ode sih. Kalau ketemu ikan, bagusnya diapain? Nah, kebetulan untuk memangkas waktu lah ya. Saya ingin menggabungkan karbo dan ikan untuk dimasak secara langsung, secara barengan. Nah, karena itu adalah teknik yang menarik dan skillful, jadi saya ingin trial untuk mencoba. Jadi saya nggak berani untuk mencoba di galeri tanpa ada trial terlebih dahulu. Seenggaknya trial saya gagal, nggak apa-apa. Saya udah tahu salahnya di mana. Itu biasanya sih memang berfokus ke ikan. Terlebih lagi ikan yang memang nggak ada skinnya atau yang nggak ada kulitnya. Jadi tujuannya si potato itu sendiri adalah untuk melindungi si ikan itu supaya dia nggak gosong. Dan menambah, apa ya, untuk menahan ikan yang biasanya dibuat fillet gitu. Salahnya adalah saya mau mempertipis lagi si kentangnya. Terus saya bakal ngeglue atau ngerekatin antara si kentang dan ikan menggunakan mungkin white eggs atau pakai mentega atau butter gitu. Itu sih. Jadi biar dia lebih rekat aja. Menarik perhatiannya tuh si Wina sih. Wina kenapa? Karena dia berani banget buat Sholong Pau gitu. Sedangkan untuk Sholong Pau sendiri memang harus harus brotnya tuh masih ada. Terus kulitnya tuh juga matang. Itu kan tricky banget. Dan ternyata dia berhasil gitu loh. Cakep sih tadi. Untuk taste masih bisa diperbaiki. Tapi untuk tekstur dan teknik itu udah oke sih menurut saya. Saya nggak bisa bilang dia saingan terberat. Tapi dia tuh salah satu kuda hitam sih menurut saya. Untuk sayuran terberat ya jelas ya tiga orang yang ngomong jago itu. Kalau yang lain saya anggap kuda hitam semua. Nggak cuma Brian. Masih banyak teman-teman yang mencoba hal baru di kegiatan kali ini. Seperti halnya dengan Jesslyn, Fabs, Seto, Winnie, Thea, dan Putri berikut ini. Aku mau masak pastry sama ayam garang asam. Kau nggak aku tuh udah 2 hari loh aku bikin cake bantut. So hari ini aku nggak boleh bantut lagi ya. Gila. Lagi masak panah kota. Aku belajar masakannya yang nggak bisa. Udah beres tinggal masuk. Gila. Hari ini banyak sih. Hari ini masakan India. Ada chicken tikka masala sama bikin kebab. Terus udah itu dulu sih. Nanti kalau masih ada waktu kayaknya bikin pastry. Lagi pengen ningkatin kemampuan di Chinese food. Sebenarnya sih aku kemampuan sering masak yang ini putih. Cuman biasakan kalau di rumah kan masaknya kayak yang simple-simple. Kayak ya stir-fry, stir-fry. Tapi kalau sekarang aku pengen bikin dimsum. Dimsum pun tingkat kesulitannya cukup tinggi ya. Garlic Spawn Lemon Olive Oil. Next ada Pak Adi. Dengan keunikan yang dimilikinya. Bakalan kita ajak ngobrol seru nih. Penasaran nggak sih dengan keunikannya? Ini kisahnya kan daripada first kali saya join sini kan. Audisi on Air. Jadi teman-teman tuh kan sudah merasa gini kan. Kalau Pak Adi tuh dia pasti dia ambil bahan yang wastage aja. Pasal dulu Audisi on Air kan. Saya tuh nggak beli bahan langsung tuh. Memang nggak beli bahan langsung kan. Bahan semua memang dari teman-teman aja. Yang wastage tuh saya pakai. Yang lebih-lebih tuh untuk buatkan satu menu. Jadi hari ini pun teman-teman diharapkan gitu. Supaya kita tuh tidak ada banyak wastage kan. Ya biasa dong. Kita mesti mengetahui kekuatan lawan. Nah jadi kita tahu kan lawan-lawan ini gimana sebenarnya kan. Ada yang bisa masak itu, ada yang masak itu kan.